Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar tentang Perkalian dan pembagian pada pecahan campuran Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran Pada pengurangan dan penjumlahan pada pecahan campuran Kita bisa langsung menjumlahkannya bilangan asli dengan bilangan asli Bilangan asli kurangi bilangan asli Dan bilangan pecahan ditambah bilangan pecahan Atau bilangan pecahan dikurangi bilangan pecahan Nah masih ingat enggak apa itu bilangan asli? Ya bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1 Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Sekarang pada perkalian dan pembagian bilangan campuran Atau pecahan campuran Kita harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Bagaimana caranya? Simak ya penjelasan usah hati Anak-anak hari ini Miss Tati akan mencontohkan Bagaimana cara mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran Pada pecahan campuran tidak boleh 5 x 3, 5 x 7 x 3 x 6 Tapi kita harus merubahnya menjadi pecahan biasa dulu Ingat caranya untuk menjadikan pecahan biasa 6, maaf 7 di sini Maaf ya 7 di sini, 6 di sini Kalikan tambahkan Kalikan tambahkan 3, 5, tambah 5 40 Kalikan tambahkan 18, tambah 3 21 Ingat pada perkalian, pada pecahan, dikalikan, bisa dicoret Maka pilihlah mana yang bisa dicoret untuk menyederhanakannya Corek, corek Berapa ini? 1, 3 40, dan 6 Sama-sama dia adalah Bilangan genap Pasti bisa dibagi 2 Bagi 2, 20 Bagi 2, 3 Nah sekarang 3 bagi 3 bisa Corek, corek 1, 1 Maka sama dengan 20 per 1 Hayo, 20 per 1 sama dengan Benar 20 per 1 sama dengan 20 Ketamunya adalah 20 Nah sekarang kita mau ke pembagian Pembagiannya yuk kita lihat ya 2 9 Ingat ya Sebelumnya kita Akan tuliskan bawahnya dulu Nah biar gak lupa Berapa sih pembilannya Carikan, tambahkan 18 Tambah 2 Benar 20 4 Kali 6 Tambah 1 Ya 25 Ingat Untuk pembagian Kita harus dengan Bantuan Perkalian 20 Persempilan Kali Ingat Bagaimana caranya Untuk Mengalikannya Ya Kita Balik dahulu Mana yang bisa corek 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 Disini 3 Disini 2 0 Dan 5 Belakangnya 0 Dan 5 Pasti bilangannya bisa dibagi 5 Maka langsung aja kita bagi 5 5 4 Mana lagi ya Sudah tidak ada lagi ya Berarti 4 Kali 2 8 Per 3 Kali 5 15 Apakah bisa disederhanakan Sudah tidak bisa Maka Inilah Hasil Yang Paling Sederhana Benerhana Anak-anak Misatis sudah menerangkan Tentang perkalian dan pembagian Pada pecahan campuran Kalian Silahkan lihat videonya Kalau tidak paham sekali Silahkan 2 kali 3 kali Setelah itu Kalian kerjakan Worksheet Dengan sungguh-sungguh Dan teliti Ingat Matematika Perlu Ketelitian Dan latihan Berulang-ulang Terima kasih Jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh